Saya merasakan begitu tampil satu panggung dengan Pak Haji Roma Irama ada nyaman. Ada begitu nuansa nyaman. Jadi bukannya bangga pasti bangga. Cuman kenyamanan di atas panggung itu lebih apa ya. Saya lebih tenang gitu. Ada Pak Haji loh gitu. Ada Pak Haji lebih tenang. Karena saya yakin orang penikmat dangdut Pak Haji Roma Irama itu pasti orang-orang baik. Orang-orang soleh. Orang-orang yang hebat. Jadi pas begitu Pak Haji membawakan lagu. Suasan itu damai enak gitu. Si penonton itu tenang-tenang. Beda dengan saya anggap gitu ya. Kadang-kadang sabu-sabu ribut lah nanti. Kan ada juan saroknya gitu. Tapi kalau jadi gimana ya. Tenang lah ada panutan gitu kalau saya sapa ngomong sama Pak Haji. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong. Kalaupun kau kaya. Itu awal jari. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan. Lagu Mbak Dukun juga waktu marak-maraknya terdukunan. Banyak orang yang kesinggung dukunan. Mohon maaf. Kita bukan main gini. Iya bukan main gini. Waktu itu memang lagi marak-maraknya dukun. Udahlah. Udah gak musim dukun sebetulnya gitu. Sekarang dukunan. Sekarang dukunnya digital sekarang. Mulai digitalisasi. Nah gitu lah. Tempat ada protes gak saat itu Mas Alam? Dari komunitas dukun-dukun. Paranormal gitu. Bah itu ada yang bilang gak ada yang SMS cantet. Masa macam. Saya tukar saya tuh. Ada yang ngirimin apa. Ada kain putih di halaman rumah. Segala macam. Aduh udah biasa itu. Tapi ya ada juga yang seneng gitu. Ada juga bangga gitu. Tapi kalau intinya tema di syair lagu itu. Jadi udahlah Mbak Dukun. Mening berdoa aja lah gitu maksudnya. Ada Mbak Dukun. Sedang ngobatin pasennya. Kanon katanya. Sakitnya karena diguna-guna. Sambil koma tekamit mulut Mbak Dukun beca mantra. Dengan segelas air putih. Lalu pasen disembur. Buuuh. Ada Mbak Dukun. Sedang ngobatin pasennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku Forza. Fan of Roma and Soneta. Dimanapun Anda berada. Istimewa dapat berhormatan nih kita. Tentunya dari sekian banyak request. Tamu kita malam ini termasuk yang menempati peringkat atas. Minta dihadirkan sebagai bintang tamu di komunitas Forza. Siapakah dia nanti. Pasti saya kasih prolog dulu. Biar penasaran dulu nih. Beliau ini sangat booming sekali. Tiga tahun 2002 yang lalu ya. Dengan lagunya ya. Siapa yang gak kenal beliau. Dan oke deh. Langsung saja kita siapa tamu istimewa kita. Yang sangat enerjik orangnya. Inilah dia. Mas Alambah Dukun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya puasa hari ini. Sahabat Forza semuanya. Semoga dirahmatin Allah SWT. Amin. 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 Ya Allah. Ini kawan-kawan Forza. Mestimewa nih. Dapat kormatan ini. Mas Alambah Dukun. Kenapa? Alhamdulillah. Karena tahu ini Mas Alambah Dukun. Iya. Mas Alam bener deh. Sama sekali gak berubah wajahnya. Tetap keren. Tetap ganteng. Rambutnya juga punya diri khas sendiri. Informasinya baru pulang dari traweh ini. Tadi barusan ya. Baik Mas Alam. Saya ingin nanya yang ringan-ringan dulu. Mau cross-seek tentang. Bener gak nama Mas Alam ini aslinya itu. R. Lion Angkara Malak. Apa yang benar itu Mas Alam? Kebetulan orang tua saya itu ngasih nama banyak ya. Ada. Tapi dulunya ibu saya ngasih nama. Alam Syekh Raja Perwira Negara. Terus anak bapak saya ngasih nama Alam. Arya Lian Akhiram Alam. Terus juga. Jadi perdebatan itu sehingga menghasilkan tetap di Alam. Tapi nama yang tercatat di Akte Kelahiran apa ya? Di Ijasa atau apa itu? Di Ijasa itu saya paling senang dipanggil Alam aja. Biar cepat nyapal gitu. KTP-nya Alam? KTP Alhamdulillah Alam sekarang. Saya itu kaget. Tadi buka profil Mas Alam. R. Lion Angkara Malam. Masya Allah. Arya Lian. Arya itu Lian Akhiram Malam. Arya Malam. Baik, Mas Alam. Ini kawan-kawan termasuk semua fan-nya Mas Alam ini sudah pada rindu. Kemana aja Mas Alam selama ini? Apa aktivitasnya sekarang? Mas Alam. Bisa diceritakan nggak Mas Alam? Diceritakan. Dan sebetulnya aktivitas saya itu banyak. Sebetulnya. Dan yang terbanyak itu aktivitas sehari-hari. Bagi pada umumnya mungkin ya. Aktivitas sehari-hari. Makan. Aktivitas. Tidur. Makan hari. Paling begitu lah sehari-hari. Emang kalau sekarang itu untuk saat-saat, apalagi di, ya, zaman inilah, pandemi lah, boleh dikatakan seperti itu. Artis-artis yang bagian outdoor terutamanya untuk lapangan-lapangan di luar TV, sasin TV itu udah mungkin paktang lah. Karena nggak boleh berkerumun lagi. Jadi, selama dua tahun ini kita agak bingung juga mau ngapain. Mau diceritakan apa juga paling juga ya, keseharian, ya, di rumah, kadang-kadang, ya, begitulah. Jadi, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Saya dapat informasi ini kabarnya. Mas Alam ini sempat berkebun juga ya. Berkebun atau ternak hewan seperti itu. Bener nggak itu? Saya pernah itu dengerin. Iya, saya gimana ya. Kalau, Alhamdulillah, kalau dapat rezeki itu, saya senangnya itu nggak suka kalau beli mobil mewah, nggak, gitu. Saya lebih suka, ya, ditabungin buat beli tanah, jepuk kebun, gitu. Masya Allah. Jadi, lebih gini. Kadang-kadang, apa ya, emang keinginan seperti itu udah banyak di kalangan-kalangan umum, gitu. Terkadang kan jenuh juga, banyak masa, segala macam, kita juga bersolestasi sama masyarakat. Wah, sampai berkebun banyak orang, ada sesuatu kesenangan kalau tidak sendiri di kebun, gitu. Sesuai dengan namanya, Mas Alam senang menyatu dengan Alam. Betul, betul. Setuju, setuju. Senang menyatu dengan Alam, gitu. Baik, Mas Alam, bisa nggak sedikit diceritain, Mas Alam itu kan tiba-tiba kemunculan di tahun 2002 saat itu, langsung bumi, mengagetkan sianturu musik Indonesia saat itu dengan lagu yang fenomenal. Wah, dukun. Bisa nggak diceritain gimana sih persiapan, gimana sih, apa ya, saat tahun-tahun itu memulai karir itu, Mas Alam. Sehingga begitu buminya nama alam saat itu, dapat penghargaan cukup banyak dari CPI saat itu, saya memantau. Silahkan, ada cerita, Pak. Mungkin pada waktu itu saya memang bukan basicnya, dangdut, ya. Boleh dikatakan saya anak asli-aslinya, dulu underground, greencore, hardcore, pang. Boleh dikatakan anak yang anak lah, pang juga. Ini masih pang ini, rambut cek atas. Oke, oke. Terus, Mas Alam. Jadi, pada waktu itu mungkin keluarga saya sudah mengangkat nama kakak saya mungkin, Fethi Pera. Dan waktu itu, Fethi sempat agak lama nggak keluar album, barulah diangkat saya. Dan diciptakan mungkin saya adiknya supaya lebih, ini lagi apa, lebih, lebih, apa ya, lebih terarah lagi gitu. Karena akan dimunculkan dengan, apa ya, perpaduan antara musik dangdut, sedikit dikasih bumbu rock-rock gitu, sedikit memang dengan khas aslinya suara rock. Jadi, kita memang apa adanya, jujur aja, kita nggak bisa cengkok-cengkok terlalu dalam, seperti dangdut-dangdut yang Pak Haji Roma, atau yang kayak gaya-gaya khas India, atau Timur Tengah, segala macam, kita nggak bisa sampai seperti itu. Karena keterbatasan pita suara saya itu khasnya di rocker. Kemudian kita munculkan dengan warna yang sangat-sangat baru, dari semua warna di dangdut, kelas-kelas semua warna di dangdut, padahal ya, anggaplah ada merah, kuning, hijau, ungu, kelabu gitu. Mungkin ini ada satu warna dari suara, sekian banyak warna dangdut, ada satu warna hitam lah gitu. Nah, itulah saya yang ditampilkan bahwa dengan identik dengan lagu Bah Dukun itu, kita bawakan dengan suara yang perpaduan khas rock asli. Jadi tidak ditekan-tekan dengan rocker gaya-gaya penekanan biasa gitu, tapi apa adanya rock asli gitu. Tapi dangdut gitu kan, rock dut gitu. Jadi nuansa dangdutnya sedikit, tapi suara rocknya kental gitu. Jadi kadang-kadang ada orang juga, ada rock dangdut, rock dangdut. Mungkin pada waktu itu musiknya aja yang ngerock, tapi suaranya kok dangdut. Kalau ini... Oke, selain pemilihan karakter lebih arah ke rock daripada kegantungnya, tapi Mas Alam juga memilih sebuah performance yang beda dengan kebanyakan gitu. Miru aksi Michael Jackson. Mulai selana yang gantung, sepatu, terus gaya, dance-nya itu. Apa itu gimana? Bisa diceritain nggak? Pemilihan karakter itu. Ya, dari dulu saya juga dari kecil seneng breakdance ya. Breakdance, seneng lihat Oh Michael Jackson, seneng lihat Elvis, seneng lihat ya pentonim segala macam gitu, sampai karakter-karakter orang-orang Indonesia juga. Seneng-seneng tari Bali, Kerawang, Jepongan, segala macam lah. Kita sebetul-betulnya kalau saya untuk dibilang meniru Michael Jackson, saya katakan tidak. Karena dari sekian penampilan seri TV, nggak ada sama sekali yang sama sepersis dengan Michael Jackson. Cuma hentakannya aja yang sama. Boleh dilihat nanti direkap ulang juga, lihat di Youtube dan segala macam. Ada nggak yang sama dengan gerakan-gerakan Michael Jackson? Kita nggak ada sebetulnya. Itu beda ya, Beda ya Mas Alam? Denisa sendiri, gaya alam sendiri, khas alam gitu. Betul, beda. Silahkan dibandingkan dengan mereka sendiri, ada yang sama. Cuman, apa ya, kita padukan saja dengan etnik khas kita gitu. Dengan gaya-gaya orang-orang Indonesia lah gitu, pada umumnya pebudayaan Indonesia, kita hentakan, cuman hentakan yang sama aja dengan perform Michael Jackson, mirip gitu. Jadi hentakan durasi di sembolnya itu memang mendekati banget gitu. Karena kalau Brick James memang harus begitu. Jadi tidak ada yang memang Brick James tidak sama seperti itu. Mirip dan sama sekali. Cuman tidak ada gerakan yang sama percis dengan Michael Jackson gitu doang. Alam muncul dengan karakternya sendiri, khasnya sendiri. Tidak ada kemampian meniru Michael Jackson atau apa gitu. Tapi, alam dengan karakternya sendiri. Kadang saya senang dari kecil Brick James sampai-sampai TVT juga, kakak saya juga ikut. Kan ini gimana dong? Kasih ini buat saya begini. Tapi kalau teteh terarahnya ke Brick James senam. Senam. Senam itu kayak, apa ya, R.O.P. Kayak gitu. R.O.P. R.O.P. Mas Alam, ini untuk mengobati kerinduan ini, Mas Alam. Kepengen hentahan awal, ada Mbah Dukun. Itu loh, Mas Alam. Ini kawan-kawan fans Mas Alam sama kawan-kawan perusaha ingin dengar langsung, Mas Alam. Nyanyiin Mbah Dukun sedikit aja, Mas Alam. Ada Mbah Dukun, sedang ngobatin pasennya. Kanon katanya, sakitnya karena jiguna-guna. Sambil koma tekanit mulut, Mbah Dukun beca mantra. Dengan segelas air putih, lalu pasen disembur. Keren, keren ini. Bener-bener antara rekaman dan aslinya ini betul-betul bener, Mas Alam. Inilah alam, inilah sosok alam yang luar biasa. Ini kamu, ini luar biasa. Mas Alam, ada nggak sosok penyanyi, idola Mas Alam yang kemudian Mas Alam keluar sebagai sosok Mas Alam yang rock, dangdut, ada nggak sosok artis atau idola Mas Alam yang menjadi inspirasi? Idola, inspirasi. Kalau saya mengidolakan sosoknya itu tetap ya, kalau saya serang mesti mengidolakan Masulullah. Tapi kalau saya mengidolakan seorang seniman di Indonesia itu, saya mengidolakan Pak Haji Romangirama. Pak Haji Romangirama menurut saya the best of the best. karena di beliau itu menyiarkan lagu, lantunan lagu, beliau bisa mengarahkan ke nuansa islami. Arahan-arahan yang sangat-sangat hebat buat saya itu. Beda dengan yang lain-lain, saya juga gimana ya, kita nggak netral, kita netral. Cuma saya lebih setuju dengan syarat-syarat dan gaya-gaya atau puitis-puitis atau lagu-lagu fair-seri yang dibentukkan sama Pak Haji Romangirama. Karena memang pada dasarnya lagu itu harusnya kita menggirim opini buat masyarakat untuk mencontoh yang lebih baik. ketimbang ya kadang-kadang gimana ya, kita juga bukan netral ya. Cuma kalau untuk dibilang lebih hebatnya itu pasti Pak Haji Romangirama. Oke. Apa sisi istimewanya? Kemudian memilih sosok Pak Haji Romangirama sebagai inspirasi dalam bermusik lah, kayak gitu. Ada juga nggak kemudian kenangan saat satu panggung? Saya lihat kan Mas Alamban sering satu panggung saat itu dengan Pak Haji Romangirama. kenangan yang mungkin tak terlupakan oleh Mas Alam. Pernah dapat pecahangan atau apa kayak gitu. Bisa diseritakan Pak Haji. Alhamdulillah kebetulan sama Pak Haji masih ada saudara-saudara. Satu tasik juga, satu daerah juga. Kalau gimana ya, saya melihat arismatiknya Pak Haji itu hebat lah gitu. Memang sosok yang apa, public figure yang pasti akan me-legenda. Karena Pak Haji itu pertama, kalaupun kita mendengarkan musiknya, itu gampang diingat. Terus mudah ditiru. Terus pasti patokan standar untuk dangdut. Itu Pak Haji Romangirama. Semua jenis-jenis lagunya seperti itu. Dan juga, kalaupun kita reka, mau lagu itu dibikin slow, atau dibikin medium, atau dibikin hard, anggaplah kata-kata, bila dibikin rock, itu masih bisa masuk kemuanya. Pak Haji itu, sosok yang memang sangat saya kagumi sekali, juga beliau, gimana ya, ingin mempersatukan nuansa peni dangdut itu supaya terarah. Dengan niatnya yang sangat baik, ingin membawa nama dangdut itu supaya tidak tergiring ke opini-opini yang salah. Maksudnya, anggaplah, bikin lagu, harusnya memang ada penyeimbang, atau ada yang pemantau. Seorang yang bikin lagu, boleh aja dia bikin lagu sampai guling-guling, segala macam. Boleh aja dia bikin lagu sampai seir katanya soal menyinggung-menyinggung ke arah-arah yang sensual, segala macam. atau desain segala macam. Tapi memang harusnya ada penyeimbang. Mungkin dibikin apa ya, pami atau apa ya. Nah, itu juga harus. Saya sangat, 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 gimana ya, sangat angkat jempol sekali dengan ingin membuat gunia dangdut itu tertata rapi. Hebatnya apa gitu. Tapi enggak ya, mungkin dari kalangan lain juga ada yang ya, gimana ya, jauh lah, jauh lah antara dia memperlihatkan sosok seninya yang begitu kuat gitu, dibandingkan orang yang menjual sosok seni dengan ya desahan, ya goyang seperti di atas ranjang, itu udah, buat saya itu bukan seni lagi itu. want up ya, kita transparan aja. Oke, mas Alam, mas Alam, saya sependapat sekali ya dengan mas Alam, saya banyak membaca profil-profil seniman di Indonesia, saya juga wawancara langsung beberapa artis, sebutlah kayak artis-artis sekelas apa namanya, wali band, kayak ungu, bahkan one false gitu, hampir semuanya itu mengidolakan sosok Roma Irama, dari sisi mengapresiasi karya Roma Irama, jangankan musisi dangdut, di luar dangdut pun naruh hormat sama Pak Haji Roma Irama, ada sisi yang luar biasa gak, Pak Talam, bisa Mas Alam lihat disini, sampai di luar dangdut mengapresiasi itu. Ya, saya juga gak habis pikir nanti kalau, ya janganlah, jangan, tidak adanya Pak Haji nanti, gimana ya, mungkin dunia dangdut bakal, waduh, kita juga gak tau predisi kedepannya seperti apa, untung sekarang masih ada beliau, sosok Pak Haji yang dituakan, yang apa itu, jadi masih agak terarah juga gitu, entahlah kalau memang Pak Haji sudah, ya gimana ya, sudah tidak bisa atau gimana, mungkin juga, waduh, kalau sekarang udah, masih gimana ya, persaingan dangdut itu mereka bumbui dengan gaya-gaya sensual, bumbui dengan desa-desa, bumbui dengan puitis-puitis yang mengarah ke sana, jadi akhirnya, ada kopelunya juga sekarang, genre-nya sih kan gak ada kopelu itu, ya, jadi hasil seni di atas panggung itu sudah tidak ada yang seniman yang menampilkannya cuma begitu, saya sedih Mas Alam tadi, Mas Alam menyampaikan gimana, ketika seorang Roma Irama sudah gak bisa aktif lagi, gak ada lagi, bagaimana saya gede gini, bagaimana harus ada beberapa orang yang ini, saya mungkin gimana ya, kalau Pak Haji mungkin satu itu gak bisa ngelawan 10 orang yang bisa sama seperti Pak Haji, ya kan, kalau misalnya pernah menulis sebuah buku ya, bahkan saya tuangkan dari disertasi saya, disertasi saya jadikan buku, dalam penelitian saya itu Mas Alam, saya menemukan begitu banyak orang, sosok, itu bisa berubah karakternya ketika mendengarkan lagu Roma Irama, contoh, ada orang sampai pindah agama, pindah akidah, karena dengerkan lagu La Ilaha Illya Allah, ada orang kemudian berhenti berjudi, karena dengerkan lagu judi, orang sayang sama orang tuanya yang dengerkan lagu Mas Alam, ada pandangan seperti Arba, apakah memang bahwa musyik yang diramu dengan cara-cara seperti kemasan dawa Roma Irama itu bisa berupa karakter penggemarnya pendengarnya bagaimana menurut saya? Bagaimana ya? Kalau untuk melekat seperti cara syair-syair dakwah itu memang legend ya Pak Haji kita seorang kalau sudah pendakwah misalnya kalau menurut saya pribadi pendakwah anggaplah almarhum almarhum jadi begitu melekatnya dengan telinga masyarakat sampai diputer beliau sudah meninggal dunia sampai sekarang pun masih hasau suara sama seperti Pak Haji Roma mungkin kalaupun di gimana ya walaupun dijanjikan sama si A si B si C karakter suara Pak Haji itu enggak bisa walaupun ada ini gencok kokannya kurang ini lebih bagus lagi peniru ini lebih hebat lagi tapi tetap apa ya yang dibilang kalau orang apa ya arismatik yang keluar dari suara itu apa namanya itu Pak Haji memang tetap enggak bisa di di masya Allah masya Allah Roma irama hanya satu Roma irama orang bisa meniru Roma irama tapi Roma irama itu enggak keterlahir lagi seperti Roma irama makanya enggak enggak bisa dikaderkan orang irama enggak bisa dikaderkan orangnya baik sopan santu berkarisma sama orang lain Pak Haji itu udah bingung deh perfect mas Alam dari saya meneliti itu ada 800 lagu yang diciptakan oleh seorang Roma irama dari 800 lagu itu lagu apa mas Alam yang paling mas Alam sukai dari lagu-lagu Pak Haji Roma irama paling saya sukai itu lagu yang sayang yang ini yang ini aku dikasihmu yang dahulu saya belajar dandut juga di sini lagu yang itu coba coba dibilang itu sedikit lagi mas Alam ini keren kalau mas Alam nyanyi ini khasnya mas Alam itu masuk banget oh ini campur hardcore bagaimana keren keren ya lagi ini suaranya masih lagi lagu Roma irama diciptakan itu selalu ada kejadian sosial yang melatar belakang misalnya seperti lagu Jude itu tahun 87 itu karena marak SDSP sumbangan dana sosial berhati jandikan lagu keluar lagu eh gimana lagu Madukun juga waktu marak-maraknya perdukunan banyak orang yang kesinggung dukunan mohon maaf kita bukan main gini sebetulnya digital sekarang digitalisasi nah itu lah tempat ada protes gak saat itu mas Alam dari komunitas dukun-dukun paranormal itu ada yang bilang ada yang SMS cantet macam saya tuker saya itu ada yang ngirimin apa ada kain putih di halaman rumah segala macam udah biasa itu tapi ya ada juga yang seneng ada yang juga bangga tapi kalau intinya tema di syair lagu itu jadi udahlah Madukun mending berdoa aja lah maksudnya udah gak musim mas Alam tadi mas Alam sempat ninggung dan sebelum mas Alam nyampaikan saya juga dapat data ini karena mas Alam itu masih ada ikatan keluarga dengan Pak Haji Rumahirama sama-sama dari Tasik Malaya mungkin dari kakeknya bisa dijelaskan mas Alam hubungannya dengan Pak Haji Rumahirama yang bisa jelaskan ibu kayaknya saya kurang kurang begitu tahu kakek nenek mama yang tahu oke oke tapi sama Pak Edisut nama itu dulu lama juga Pak Edisut yang aneh karya safari iya iya sering ke rumah dulu terus sama Pak Haji mana mama yang tahu kalau saya masih apa masih masih belum inget gitu karena masih setelah 1 SD kelas 2 SD nanti saat saya ketemu Pak Haji Rumahirama nanti saya mau tanya sama Pak Haji Rumahirama tentang hubungan kekeluargaan antara Mas Alam Mbak Vera dengan Pak Haji Rumahirama itu seperti apa itu mas Alam sebelum ini sudah panjang ini obrolan kita akhir ini ada gak persiapan untuk lagu barunya lagu baru yang saya tahu lagu lagu baru itu sebetulnya sudah kita bikin dari tahun 2004 yang lalu oke temanya nuansanya itu akhir jaman jadi ada tentang kiamat ada tentang alam ada tentang sama seperti cuman gambaran-gambaran akhir jaman terus ada juga yang nyuranehnya ada ada soal percintanya ada religinya ada kita di album yang kedua ini ada 7 lagu oke dan mungkin ada 3 lagu out model untuk kalau dikeluarkan di tahun 2023 atau 2022 karena perkembangan jaman juga kita gak bisa menyaingi sekarang ya karena musik-musik yang dulu dibandingkan sekarang orang-orang juga pada senangnya alahan sekarang atau gimana jadi ada 7 lagu semua cuman yang harus di perbaiki ada 3 lagu dan waktu itu kita mau keluarkan album yang kedua cuman momennya Bah Dukun ini kuat banget gitu jadi kalau kita keluarkan lagu ini yang kedua ini Bah Dukun permintaannya malah makin banyak akhirnya kan repot juga album kedua pasti tertimbun Bah Dukun ini begitu sudah sampai tahun 2005 2006 akhirnya disitu mulai apa ya kekurangan data itu menem sampai sekarang 10 tahun itu memang resiko saking boomingnya Mbak Dukun itu membuat kemunculan bingung bingung kalau gak bisa sama itu kan bingung memang luar biasa kemunculan tahun 2002 seorang sosok alam anak kecil dewasa sampai orang tua semuanya menyanyikan lagu itu di bus di taksi di sekolah di kampus semuanya tentang alam dan ketika kamu melancing ini menjadi mikir itu masalah ya iya betul Mbak Dukun itu sebetulnya mudah asal kita punya keberanian di atas panggung teriak aja sepuas bodoh aja jangan bilang ini salah nah selasain atau pals segala macam bodoh aja teriakin aja jadi enak ditirunya ini lagu yang rencana lagu baru ini sentuhan rocknya ada ya rock, dangdut kayak Mbak Dukun itu ya sentuhan musik kalau lagu Mbak Dukun saingannya di album kedua itu judulnya setan oh bukan yang sabu-sabu itu ya bukan sabu-sabu itu album pertama oh pertama sabu-sabu kalau Mbak Dukun nanti saingannya di album kedua setan judulnya kalau sabu-sabu saingannya judulnya alam penyanyinya alam penciptanya alam musisinya alam oh iya penciptanya mahal alam keren judulnya juga alam temanya tentang kehancuran kerusakan alam itu saya melihat kok mas alam ini memang beda ya judul-judul lagunya itu ya sabu-sabu Mbak Dukun setan alam jadi memang ada goibnya ada mistisnya kita rencana lagu judulnya setan itu sebetulnya kita pingin ada makhluk gaib yang benar-benar asli real sudah pinginnya kita syuting syuting aja sekalian sama yang setan aslinya jin aslinya jin aslinya saya pingin pingin sekali syuting sama jin asli sama kuntilanak yang asli ya pocong yang aslinya yang aslinya cuman saya pikir juga takutnya orang ketakutan tanpa lihat video saya jadi disitu temanya kan lupakan cintaku pada musetan keren mas alam memang kalau tampil saya lihat di televisi itu total banget total banget gak mau setengah-setengah itu mencerminkan bahwa mas alam itu selalu rapi selalu apa ya sebelum melancong sesuatu itu benar-benar perfect banget itu kelihatan dari ketotalitasan totalitasnya bisa dilihat disitu perfect di roknya sedikit lagi mas alam saya lupa sudah berapa kali ketemu sama Pak Haji Romahirama dalam satu event panggung yang mas alam ingat sama Pak Haji itu sering ketemu waktu dulu waktu tahun 2003-2002 dah lama saya kan gak suka di udara panas jadi saya gak tinggal di Jakarta saya tinggal di Bandung bahkan di Bandung pun saya gak sering di rumah di Bandung bahkan saya sering di kebun jadi saya tuh unik loh sebetulnya kalau orang yang gak tahu dikiranya saya di Ibu Kota terus di Ibu Kota saya gak sebetulnya unik saya seneng dengan nuansa kampung seneng banget dengan nuansa kampung bahkan kalau misalnya pagi-pagi ada kopinya kopi yang asli di Jiro terus rebus singkong rebus itu saya seneng dibanding dibanding pit saatnya sudah minum alam suka menyatu dengan alam apa sih mas alam kesannya ketika satu panggung sama seorang sosok legendaris rumah irama pastikan apalagi pendatang baru saat itu mungkin kan ada gak dirasakan seperti apa saat itu kalau saya merasakan begitu tampil satu panggung dengan Pak Haji Roma irama ada nyaman ada begitu nuansa nyaman jadi bukannya bangga pasti bangga cuman kenyamanan di atas panggung itu lebih apa ya saya lebih tenang ada Pak Haji lebih tenang karena saya yakin orang penikmat dangdut Pak Haji Roma irama pasti orang-orang baik orang-orang soleh orang-orang yang hebat jadi pas begitu Pak Haji membawakan lagu suasan itu damai enak penonton itu tenang beda dengan saya anggap kadang-kadang sabu-sabu ribut nanti kan ada juan saroknya tapi kalau jadi gimana tenang ada panutan kalau saya siapa ngomong sama Pak Haji ada yang gak dipanggil khusus Mas Alam Mas Alam kan waktu itu didobatkan sebagai pangeran dangdut padahal gak dipanggil Pak Haji kemudian saya dipanggil Pak Haji sama Pak Haji Ujang si Ujang si Ujang anak-anaknya Pak Haji sering main kesini dulu Mas Fiki sama Pak Nedi baik Mas Alam untuk closing closing barangkali ini nanti insya Allah akan ditonton oleh Pak Haji Romairama pesen apa yang ingin Mas Alam sampaikan ke Pak Haji Romairama silahkan Mas Alam Pak Haji semoga sehat selalu semoga panjang umur hebat gagah selalu karena kita berpegangan sama Pak Haji semuanya terusnya saya alambah dan juga buat pendengar semua disini saya saya mendoatkan supaya panjang umur banyak rezeki sehat selalu berkah semuanya selalu dalam iman Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah untuk kawan forsain Mas Alam disapa juga yang yang memang merukis Mas Alam ini kawan 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 semuanya saya ucapkan selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dimanapun kalian berada semoga gagah indah sehat segar selalu di cuaca atau kondisi apapun wajib gagah dan indah amin mas Alam ini bener nih chattingan ini banyak menyampaikan bahwa minta Mas Alam pokoknya wajib menyanyikan lagu Pak Jiromah Irama walaupun sebentar gitu entah lagu apa terserah harus menyanyikan lagunya Pak Jiromah Irama tantangannya begitu silahkan Mas Alam judi menjanjikan kemenangan judi menjanjikan kekayaan bohong kalaupun engkau kaya itu awal jari saya lupa lagi dari kemiskinan tapi itulah suara saya kalau ada apa kalau slow memang agak digitu lembut udah agak naik ya krok lagi ujung-ujung krok lagi cocoknya dikenal lagu nafsu seraka di mana-mana di belahan muka bumi ini nah itu cocok Mas Alam baik Mas Alam makasih banyak mas Alam makasih banyak mas Alam kesempatannya sukses untuk mas Alam du'a kami kawan-kawan kursa sihat terus salam untuk keluarga kita tunggu karya-karya terbaik dari Mas Alambah dukun insya Allah semoga sehat panjang nomor semuanya amin sehat seluruh berkah amin 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 kawan-kawan kursa demikian tadi bincang-bincang kami dengan Mas Alambah dukun yang luar biasa tak terasa cukup panjang tapi banyak hal-hal baru yang disampaikan melalui testimoni oleh Mas Alam tadi bagaimana penghargaan apresiasi kekagungan beliau pada sosok idola kita Pak Jiroma Irama yang luar biasa disampaikan oleh Mas Alam tadi semoga menjadi inspirasi untuk kita semua terus ikuti terus ikuti informasi dari Forsha channel ini mengabarkan tentang Roma Irama tentang soneta tentang Forsha dan tentang orang-orang yang terinspirasi oleh Roma Irama terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Terima kasih